Intro Kuasa hukum Baradei alias Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengatakan kliennya sudah siap jika harus berhadapan langsung dengan mantan atasannya, Ferdi Sampo, di persidangan nanti. Diketahui lima tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofrian Sayosua Huta Barat sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung kemarin untuk segera disidangkan. Kondisi mental Baradei pun disebut sudah membaik dan siap menjalani proses hukum selanjutnya. Roni menjelaskan pihaknya juga telah mempersiapkan strategi guna membela Baradei di persidangan nanti. Dia mengatakan Baradei juga memiliki kejutan yang bisa digunakan dalam persidangan, guna melawan Ferdi Sampo. Baradei merupakan tersangka penembak Brigadir J. Ia diperintahkan oleh atasannya Ferdi Sampo untuk menembak Brigadir J hingga tewas. Penembakan dilakukan di rumah dinas Ferdi Sampo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022 kemarin. Dari kejadian itu ditetapkan lima tersangka. Selain Baradei, empat tersangka lainnya yakni Ferdi Sampo dan istrinya Putri Chandrawati, Brebka Riki Rizal atau RR sebagai ajudan Sampo, dan Kuat Ma'ruf asisten keluarga Sampo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!